Astaga guys, ini jam segini kenapa kalian rame sekali Kok banyak sih? Kok belum tidur sih? Aku kira marka sepi kok rame Eh takut, rame banget Kirain depan bubuk Sama seperti judulnya Ah iya aku juga nih, menunggu sahur Ini pertama kali laku showroom segini guys Maaf ya kalo tiba-tiba mendadak dan terlalu pagi Semoga gak sering Karena takut ganggu sih sebenernya Cuman sempur guys lagi bosan banget Kalian dengarkan di kamar ini gak ada suara apapun Jadi yaudah ya, tadi aku cuman diem aja Hening, gak ada suara apa-apa Jadi agak bingung aja Gak sering-sering kok Ini cuman lagi menunggu sahur Halo punat Hai Nina Ninu Hai Helmi Mama Lemon Hai Angka Hai Atwil Hai Dina Hai Wawa Hai Arli Hai Rapsodi Hai Evan Halo Sayanggerishan Halo Tofu Halo Panji New Visitor Halo Besok kegiatan kak Iya Andal besok Andal Oshi Hai Andal Oshi Kalian lagi pandang ngapain sih nyam segini Kok belum tidur sih Parah banget Kok belum tidur Aduh Dihai semua Iya dong Dihai semua Baca manga Ngeronda Menggabut Ih sama Abis kelas Hah Abis kelas apa jam segini Jam bagian overthinking Astaga Overthinking apa sih Jangan dong Baru bangun Tidur lagi Nunggu bola Bola apa Rio Tugas negara Avandi Nggak ada niatan buka kamera Karena Kamarku udah gelap Tapi coba ya Ini aku bener-bener gelap bang Case dan Kalau nyalain Kalian nggak bisa liat apa-apa juga Nggak keliatan kan Lampunya jauh di sebelah Kalian kayak liat hantu guys Kelap banget Nggak keliatan apa-apa Nih keliatan bayangannya doang Ini tanganku Ini boneka-bonekaku Soalnya ada Tapi nggak ada orang Dari Tidak ada orang Pemakai selamat menikmati belakangku ada siapa? belakangku ini castle ini aku radio aja ya guys enak semua seru banget kayak hantu kalian kayak ngeliat hantu gak sih? oke aku off cam bye tapi aku tetap radio wait wait ini gimana cara change to radio oke nah ini kan enak aku bisa sambil ke duduan aku suka showroom radio astag ya aduh hari ini sama apa ya aku bingung kamu kayak hantu selalu menghantuiku setiap hari asik makasih makan sahur jam berapa? aku biasanya kalau sahur itu jam setengah empat aku sahur setengah empat sejam sih sampai setengah lima kalian jam berapa? tips move on kenapa tiba-tiba tips move on kenapa ya aku baca itu tips move on ini mau showroom sampai jam 3 jika cik bingung bingung rame banget iya aku juga kaget nih rame banget kirain sepi loh jam setengah ini jam overthinking gak sih? no overthinking overthinking ya guys gak usah suaranya lantum masa sih? happy birthday mama mama le bla 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 ini namanya seperti bulannya happy birthday berasa sleep call iya ini kan sleep call luthi eh kak luthi apa kabar? ya ampun luthi chandra ini kak luthi kan iya kemana aja sih kak luthi ya ampun kangen banget dokter pesawat halo siapa tuh dokter pesawat masyip banget sih namanya kok gak tidur ci? belum mantuk terus nanggung karena mau sahur ada gak sih yang sama kayak aku karena sahur jadi malah malah jam tidurnya tuh jadi aneh gitu loh aku biasa jam 1 udah tidur karena ada sahur tuh jadi kayak mikir aduh sekalian aja apa ya gitu loh jadi jadi kayak bingung gitu jam tidurnya jadi jelek banget selama puasa guys tapi ini kalau misalnya kalian mau tidur tidur aja ya karena sudah pagi ini buat orang-orang yang begadang begadang saja kalau kalian tidak begadang dan mau tidur silahkan tidur aja nunggu bola bola hari ini siapa? siapa lawan siapa? mana lawan mana? kalian dukung siapa? cishanu lucu banget sih typo nya cishanu aku dukung aku dukung aku dukung kalian yang dukung aku aja deh gak tau bola aku guys saya gak tau bola saya gak tau bola bola bekel tau gak? tau dong hati-hati di jalan hati-hati ya hati-hati di jalan gundu tau gak? gundu itu ini gak sih kalian yang tau aku gundu aku kira kita asap dan engkar dan kita bertemu di balang kisah yang ternyata tak sehingga itu si suaranya beda banget beda apa ya? aku kira kita akan bersama begitu banyak yang sama mataru dan lataku mungkian 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 guys betapa gimana senbatsu single original nya? menurut kalian gimana pendapat kalian? keren keren mantep puas asik puas keren kok keren sih semuanya keren happy kan ada Ciciani oh makasih thank you mohon bantuannya ya guys zi keren tau Cia bisa jadi center iya zi keren emang tapi tanggung jawabnya super besar tapi semua member juga kan semuanya kan semuanya kan semuanya kan semuanya kan semuanya kan けど in Semangat Terima kasih Semangat juga ya kalian Jadi ingat saya Thank you 2017 Waduh SSK Iya SSK itu Sosenkyo Kapan Sosenkyo lagi? Nanti ya Kalau memang kondisinya sudah Memungkinkan Galician family Kenapa sih Galician family Semuanya juga family saya guys Semuanya adik-adik aku Sering begadang ya? Enggak Kok enggak? Ikut gabung dong ke family Ayo gabung yuk Kita jadi Berapa? Sekarang kan sudah 37 family Berarti yang mendaftar Silahkan Kemarin Cepio kenapa bahas sapi? Jujur aku enggak ngerti Pion itu emang kadang agak random ya anaknya Tiba-tiba kepikiran gitu Jackety family Iya dong Jackety family Absurd iya Kayaknya suka Absurd kayak Dede Kayak Christy Zizi Siapa lagi ya? Fionni Sama tuh Kapan ketemu Gracia lagi? Tadi aku ketemu Gracia Mute Aduh iya Mute Aduh pahal banget Mute lucu banget Mute tuh parah tau Aduh kayak Mute lastanya Adikku yang paling gemes Member paling lucu Lucu dalam artian apa nih? Kalau lucu Kocak Lucu lawak Lulu Onil Yang nyablak gitu ya Cindy tuh lucu tau Nyablak anaknya Kating juga lucu Anaknya nyablak Coba lagi ya Gen 10 Raisa Terus Banyak sih yang lucu Coo Ellie Iya Ellie Ola juga Nyablak banget Gitu loh Kalau lucu Lucu nyablak Lalu lucu gemes Siapa ya? Mute Iduh Mute tuh gemes banget Ya ampun Aku kayaknya Kalau punya anak Atau punya adik Kayak Mute tuh Aswanya kayak Pengen aku jagain Gitu lah sih Pengen aku jagain banget Mute Marcia juga Lucu Gracia juga Gracia Gracia tuh kadang bisa dewasa Kadang bisa jadi Anak-anak Lagi memposisikan dirinya Asik Ini Gracia bisa lucu Bisa dewasa juga Coba lagi ya Listi Azizi juga Banyak sih yang lucu Cuman Udah malam aja nih Kepala aku gak kepikiran Aman-aman Jinan Jinan lah Udah dewasa sih Udah Apa ya Gede juga Karakternya kan emang Kayak gitu Jinan Lebih ke Diem cool gitu loh Tapi Jinan tuh Sebenernya asik loh Diajak bercanda Diajak bercanda Dan Jinan tuh orangnya Suka cerita Talkatif gitu loh Suka ngomong Suka cerita Udah Dengar dia cerita tuh Apa ya Banyak gitu ceritanya Dia pasti akan cerita terus Kalau Jinan tuh Tipe kayak gitu Selin Aduh Selin Sumpah sekarang Selin lagi Lagi lucu banget Lucunya tuh dalam artian Apa ya Dia lagi berusaha banget kan Yang belajar bahasa Jawa itu Sumpah lucu banget ya Cara ngomongnya tuh kayak Bukan Kelihatan bukan orang Jawa gitu Tapi karena Selin yang ngomong tuh lucu Lucu banget Selin lucu sih Maksud aku Kalau emang Dia bener-bener nanti bisa Lancar bahasa Jawa itu Aduh Keren banget sih Apa seneng tau ngeliat Selin Belajar bahasa Jawa Terus kayak semangat gitu Dianya Karena kalau ditanyain manajer Atau ngobrol di belakang juga Ya kayak gitu Tetep pake Nanda bahasa Jawa Nje Iya Lucu banget Sumpah Adele Aduh Adele tuh Sebenernya masih anak kecil tau Adele Aku kan waktu di Di mana Di Bali kan sekamar Sama dia Jawa 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 Karena kalau sama aku Suka lucu gitu loh Cishani Cishani Kayak gitu Masih ada sisi anak-anaknya sih Karena mengingat umur dia Yang masih kecil juga Cuman Karena mungkin Looks dari luarnya Kan dia lebih keliatan tomboy Gitu kan Tapi kalau Adele ya Masih ada sisi Anak kecilnya Gitu Gugnas Iya Azizi 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 tuh Orangnya Cerawat Banyak ngomong Suka ngomong Suka cerita Kalau udah ngomong Kayak gak bisa berhenti Gitu Azizi Apalagi ya Tapi ya gitu Dia emang kartel Kayak gitu Kadang suka Kalau ngomong Gak cepas Cepos Suka cepos Cepos Itu lucu lah Karena dia masih Seumuran Remaja juga Jadi gak apa-apa Cuman nanti Kalau udah gede Kayak gitu Terus juga Aku yang takut Aku yang takut Karena dia masih kecil Jadi yaudah lah Biarin aja dia Belajar Dia banyak tau Tapi kalau udah gede Jangan kayak gitu Terus sih Cinta yang lain Christy Christy tuh Mirip sih Kayak Azizi Anaknya Masih anak kecil Masih Suka Lucanda Gitu Ngomongnya tuh Masih random Tapi Dua anak itu Dibalik Itu kadang Suka Kepikiran juga Suka overthinking Mereka kedua Banyak Bingungnya juga Suka nanya Aduh 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 Ikan Kadang mereka Suka kepikiran juga Suka Overthinking Siapa ya Bute Z Christy Aduh Tiga anak itu Suka Overthinking Flora Flora tuh sebenernya Orangnya Diem sih Pendiem Anaknya Nggak Apa ya Kelihatan Tipe orang yang Susah terbuka Sama orang lain Yang keliatan tuh Menurut aku Flora Jika Joni Gita Suka lagi ya Aku lihat Membred Iya itu yang keliatan kayak Tipe orang yang harus Dideketin duluan Gitu Mereka nggak bisa Bukan nggak bisa ya Mungkin Belum bisa Dan belum tahu caranya Gimana Harus Dekat sama orang lain Cuma Flora Asik sih Orangnya Dia Kalau dia cek Ngobrol Flora Apa ya Baik Anaknya baik Jadi kadang aku kayak bingung Itu kalau banyak orang yang ngomong Flora Kayak gini Dia nggak kayak gitu menurut anaknya Menurut aku ya Buat yang Aku ngeliatin dia Di sini sebenarnya anaknya fun kok Cuma ya emang Karakter dia aja Dan kadang dia Belum ngerti caranya Gimana cari Celahnya gitu Jadi Bisa kalau dikasih tahu Hacel 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 itu Sama suka ngomong Suka cerita Aktif Anaknya Terus dia kelinggi banget Hacel itu Orangnya Ngelendotan banget Kalau udah deket sama orang Dia bisa sekelingi Dulu sempet ada sih Masa-masa Hacel Kayak kepikiran gitu Si aku harus gimana ya Gini 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 Dan Hacel tuh Orangnya terbuka Aku senang sih sama Hacel Jadi kalau ada apa-apa Dia suka ngomong Suka nanya Dia lagi ngerasa apa Dia suka nanya Jadi aku juga Senang gitu Aku bisa bantu Freya Freya Aduh Freya mah Semangat Semangat banget Dia kayak Tahu Tentang peridolan 48 group Jadi dia tuh Ya tahu Emang besok JGT gimana JGT tuh Seperti apa Freya udah tahu Jadi Kayak hal-hal basic Dan hal-hal Tentang peridolan Dia udah tahu Tentang Jepang Dia udah tahu Jadi Ya menurut aku Dia bisa menjalankan tugas Sebagian member Dengan baik Tanpa Tanpa Perlu di Bliving lah Istilahnya Cuman Cuman ya mungkin Ada beberapa hal Yang harus dikasih tahu Kalian lihat aja Kalo Freya perform Dia semangat banget Tapi bagus sih Karena emang Apa ya Dia emang Nunjukin kok Dia bener-bener pengen Freya, Mute, Jesse Itu tuh Semangat banget kok Perlain Day juga Tapi maksudnya Semuanya Semuanya Semangat guys Semuanya semangat kok Vioni Vioni tuh Absurd Kocak Tapi sometimes Dia masih ada Sisi tertutupnya Masih Kurang Terbuka Tapi ya Itu nanti Seing berjalannya Waktu Pasti bisa sih Ya mungkin emang Tipe anaknya kayak gitu Jadi kan Gak bisa dipaksa juga Kalo tiba-tiba langsung Cerita gak Gak mungkin bisa Jadi ya Emang harus Diajak dulu Orangnya Tapi kalo emang Dia udah deket Sama member Gitu Sudah Ada yang deket Sama dia Kayak Freya kan Dia deket Sama Fanny Deket Sama Coba lagi ya Sama Siapa sih Freya Aduh kok aku Sama yang Kayak gitu Deket Ya dia Selalu orangnya Jadi banyak ngomong juga Cuman Kalo sama yang lain Kadang ya Kadang Lagu apa sih Omo omo Maaf ya Ini aku Nengar nari Music Di hape Di xiaomi Jika 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 Keliatan Keliatan Mungkin Kalian Ngeliatnya Kayak Celia Gitu kan Di anaknya Happy Gitu Tapi Kadang dia Masih ada Sisi Apa Sama kayak Vioni Sisi Tertutup Gitu Karena Jika Tipe Orang Yang Susah Percaya Sama Orang Kan Tapi Dia Dia Semangat Jika 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 Dia Malu Dia Masih Pengen Karena Jika Mungkin Bukan Tipe Orang Yang Gampang Terbuka Sama Orang Makanya Kalo Di Showroom Kan Aku Suka Ngeliat Showroom Jadi Dia Bisa Enjoy Dia Bisa Lepas Bagus Sih Bagus Kalo Emang Sama Fans Dia Bisa Kayak Gitu Oke Cuman Di Balik Itu Masih Ada Sisi Dimana Dia Mungkin Harus Memilih Milih Orang Kalo Buat Cerita Lebih Dalam Lagi Gitu Makanya Aku Selalu Bilang Ke Dia Kalo Ada Apa Apa Ngumuh Aja Kalo Ada Apa Cerita Aja Aten Aduh Aten Itu Nyabrak Sumpah Anaknya Bener Bocil Bocil Terus Dia Ngomong Apa Yang Dia Pikirkan Kadang Gak Pikir Tapi Kadang Itu Ucuk Tapi Sometimes Itu Sebenarnya Bisa Bahaya Juga Sih Makanya Ngomongin Ablak Asal Nyebut Iya Kadang Itu Asal Nyebut Tapi Kadang Lucu Tapi Kadang Kaget Kaget Kayak Lucu Juga Kok Kepikiran Tapi Aten Itu Tipe Orang Yang Ate Tau Passion Dia Suka Main Game Dia Suka Ngedance Juga Sebenarnya Dia Sampai Beli PC Apa Tuh Kayak Gitu Kan Dia Emang Suka Cuk Jaslyn 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 Tuh Dewasa Dewasa Terus Dia Tipe Orang Yang Care Juga Cuman Dia Care Dengan Caranya Dia Karena Dia Tipe Orang Yang To The Point Kalau Emang Gak Suka Emang Dia Bisa Langsung Ngomong Bukan Tipe Orang Yang Gak Enakan Dia Benar Benar Bisa Langsung Ngomong Ini Ngomong Ini Kadang Dia Nunjukin Rasa Pedulinya Atau Apa Ya Kayak Gitu Indah Indah Ini Mereview Member Ya Bun Tapi Gapapa Biar Kalian Makin Tau Indah Indah Itu Kalau Perform Semanget Kalau Kalian Lihat Dia Performnya Semanget Bagus Aku Suka Terus Anaknya Itu Kalem Kalem Diem Di belakang Juga Kalau di backstage Juga bukan Tipe orang Yang Berisik Bukan Tipe Yang Nyablak Gitu Tapi Ya Gak Sediem Itu Juga Maksudnya Dia Masih Bisa Berbaur Sama Yang Lain Friendly Kau Orang Ya Baik Friendly Banget Dan Dia Tipe Orang Yang Perhatian Mungkin Kalau Udah Bisa Dekat Itu Ingat Gak Waktu Aku Ulang Tahun Dia Ngasih Kue Aku Kaget Gitu Ya Ampun Padahal Aku Juga Apa Ya Gak Berharap Dapet Kue Tapi Dikasih Oh My God Gemus Banget Anak Ini Lucu Kemayu Iya Indah Itu Cewek Banget Si Cewek Siapa Lagi Marsha 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 Lucu Dia Jepang Banget Si Maksudnya Punya Karakter Yang Kuat Ini CKT Marsha Tuh Apa Ya Kalau Di Backstage Ya Seru Si Anak Ya Ngobrol Juga Gitu Si Cantik Juga Anaknya Cantik Terus Itu Benar Benar Kayak Enim Gitu Kalau Jawab Kalau Ngomong Dia lucu Banget Kayak Gemes Anin Anin Itu Orangnya Friendly Dia Gampang Buat Deket Deket Sama Orang Dan Dia Tau Cara Bikin Orang Seneng Deket Sama Dia Terus Bukan Tipe Orang Yang Apa Ya Pelit Informasi Pelit Cerita Kan Itu Suka Ngasih Tau Informasi Suka Ngasih Cerita Gitu Suka Suka Ngajakin Member Juga Eh Siapa Yang Mau Beli Ini Gitu Misalnya Kayak Janjian Sama Aziz Zizi Mau Beli Sepatu Ini Engga Kayak Gitu Anin Tau Secara Gimana Biar Orang Tuh Nyaman Deket Sama Dia Dan Banyak Informasi Gitu Kalau Anin Cuk Ellie 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 Itu Sebenarnya Di Dalam Hatinya Asyik Dalam Hatinya Dia Ambisi Anaknya Dia Pengen Dia Semangat Dia Seberusaha Itu Pengen Nunjukin Kakal Lia Walaupun Dia Lagi Entah Ini Lagi Ngelag Walaupun Dia Lagi Lagi Lehernya Lagi Bermasalah Juga Badan Dia Juga Lagi Sakit Dijukakan Tapi Dia Masih Sesemangat Itu Dia Bikin TikTok Yang Ngedance Itu Sebenarnya Buat Kalian Dia Tuh Gak Pengen Bikin Dia Gak Pengen Bikin Kalian Khawatir Makanya Kadang Dia Bikin TikTok Sambil Dia Ngedance Karena Dia Pengen Ngasih Tahu Kalian Kok Dia Tuh Gak Apa Itu Sebenarnya Baik Baik Anaknya Dan Friendly Juga Kok Anaknya Friendly Seru Anaknya Sama Day Day Sama Kayak Ellie Day Itu Sama Anaknya Seneng Perform Suka Nari Suka Di Atas Stage Jesse Ellie Day Gitu Gitu Seneng Di Atas Stage Cuma Day Karena Kondisinya Lagi Gak Memungkinkan Tapi Dia Kangen Dia Kangen Perform Dia Pengen Cepet Perform Saya Doakannya Day Bagus Baik Baik Anaknya Sopan Selur Tapi Itu Ngomongnya Lucu Kayak Betawi Banget Ya Cewek Betawi Asli Dia Snya Belak Anak Dia Perhatian Banget Ini Jadi Livy Sama Membel Sindy Sindy Itu Sebenarnya Orangnya Berani Berani Mengungkapkan Pendapat Dia Opini Dia Gitu Dia Gak Takut Buat Dia Gak Takut Ada Orang Yang Benci Sama Dia Gitu Dia Gak Takut Bagus Sih Maksudnya Dia Jacket Kan Butuh Orang Yang Sifat Kayak Gitu Sindi Itu Cewek Banget Tapi Kalau Perform Eh Nggak Kalau Perform Sifat Looks Itu Cewek Banget Sumpah Aku Suka Banget Muka Tipe Sindi Kayak Ya ampun Cakek Banget Orang Aku Kayak Ngeliat Foto Sindi Ngeliat Dia Kalau Perform Kayak Wah Gila Cakep Banget Ngeliat Luksy Itu Cewek Banget Cara Gerak Nari Nelanya Juga Cewek Banget Tapi Kadang Ada Sisi Dimana Dia Lucu Juga Nyablak Jadi Orang Kayak Gak Bosen Ngeliat Dia Cantik Dia Manis Tapi 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 Bisa Nyablak Juga Gitu Dan Dia Berani Juga Di balik Itu Ada Sisi Dia Yang Berani Ola Ola Aduh Ola Kocak Lucu Ola Ola Nyablak Juga Dia Suka Otomotif Suka Tentang Mobil Mobil Bagus Si Itu Karakernya Kuat Di JKT Dan Ola Tipe Orang Yang Memperhatikan Member Kalian Ingat Si Yang Ola Kena Cerita Tentang Aku Di Showroom Yang Tentang Di Station Itu Ngapain Aku Kok Aku Gak Sadar Gitu Kok Dia Memperhati Aku Kayak Gitu Ya Dia Dia Memperhatikan Member Memperhatikan Kalian Iya Waktu Ganti Baju Itu Ya Kok Dia Ingat Sih Gitu Aku Kadang Ingat Dia Ingat Atau Ngeliat Itu Cuma Sekelibat Tapi Dia Bisa Ingat Gitu Dan Dia Detail Detail Member Gitu Dia Ingat Siska Siska Aduh Siska 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 Anak Pertama Pekerja Keras Dia Kalau Punya Satu Tujuan Dia Harus Dapet Anaknya Amis Amis Tapi Di Yang Bagus Ya Good Way Gitu In A Good Way Dia Tahu Kalau Dia Pengen Dia Harus Dapet Tapi Dengan Cara Dia Sendiri Bukan Bukan Dengan Cara Yang Menjatuh Orang Lain Itu Enggak Terus Dia Tahu Gimana Cara Bikin Orang Tertarik Sama Dia Dia Pinter Sih Maksudnya Dalam Menurut Social Media Di Stage Dia Juga Oke Di Social Media Juga Oke Konten Kontennya Juga Oke Jadi Menurut Aku Ya Enggak Susah Sih Buat Ngasih Tahu Atau Gimana Dia Udah Tahu Arah Gitu Pinter Juga Siska Tapi Siska Kadang Masih Suka Overthinking Suka Mikil Gitu Sih Cuman Ya Apa Ya Lama Lama Mungkin Karena Masih Muda Juga Lama Juga Pasti Overthinking Yang Perkurang Asal Asal Udah Tadi Asal Gita Udah Siapa Lagi Yang Belom Gracia Wah Gracia Aduh Aku Sudah Lama Banget Kenal Sama Dia Kayaknya Aku Udah Tahu Dia Kayak Gimana Gracia Itu Anak Bisa Memposisikan Diri Gitu Loh Kalau Sama Bocil Sama Bocil Sama Adik Adik Dia Bisa Join Bisa Ikut Ikutan Seru Seruan Tapi Kalau Sama Yang Dewasa Dia Juga Bisa Dewasa Aduh Ini Iklannya Muncul Terus Kesel Terus Gracia Sama Gracia Tahu Cara Bikin Orang Tertarik Sama Dia Gak Cuman Dari Cara Performnya Tapi Dari Semuanya Dari Segala Aspek Performnya Dia Tahu Cara Gimana Orang Tertarik Sama Dia Dari Cara Gerak Dia Terus Di Sosial Media Dia Tahu Gimana Cara Bikin Orang Tertarik Sama Dia Terus Habis Itu Gracia Dia Mungkin Kadang Terlihat Bodo Amat Tapi Sebenarnya Dia Anaknya Mikil Dua Dia Baik Anaknya Terlalu Baik Terlalu Baik Dan Ya Seperti Itulah Seru Anaknya Seru Gampang Deket Sama Orang Lain Kalau Gracia Lulu Oh Iya Lulu Belum Lulu LLCKP Lulu 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 Aku Ingat Lulu Oh Iya Lulu Anaknya Humors Juga Lulu Itu Anaknya Sepertinya Tipe Orang Yang Gampang Deket Sama Orang Terus Secara Perform Perform Secara Perform Lulu Bagus Kalian Perhatiin Dulu Bagus Dia Dia Tau Cara Istilahnya Kalau Di Dents Itu Dia Tau Cara Gerakin Badan Dia Biar Keliatan Bagus Di Atas Stage Kalian Perhatiin Terus Ekspresinya Juga Bagus Kalau Di Perform Jessie 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 Itu Sama Sama Kayak Lulu Dia Tau Gimana Cara Bikin Dia Menari Di Atas Stage Terutama Waktu Nari Tapi Karena Jessie Emang Suka Nari Lulu Kadang Memor Suka Sama Orang Gitu Gitu Ya Ada Bagus Nga Karena Mereka Jadi Bisa Tau Gitu Sih Jessie Itu Stage Performancenya Bagus Banget Kayak Apa Apa Itu Sebetulnya Hmm Aduh Aku Lupa Ada Sebetulnya Tapi Aku Lupa Jessie Oke Bagus Dan Dia Bisa Lucu Bisa Cool Bisa Gitu Sih Jessie Gitu Gitu Pemikirannya Dewasa Tau Dia Dewasa Dan Dia Apa Ya Menarik Tipe Orang Yang Kayak Kalau Ngeliat Nih Ngeliat Jessie Rasanya Kayak Wah Gue Mau Kenal Orang Lebih Lagi Gitu Loh Tanpa Dia Ngapa Ngapain Ya Aku Melatin Jessie Kayak Wah Menarik Tapi Aku Tau Apa Yang Bikin Dia Menarik Kayak Makanya Aku Pengen Tau Lagi Gitu Kak Gabi Aduh Kak Gabi Itu Baik Banget Kak Gabi Itu Astaga Terlalu Baik Benar 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 Kayak Orang Yang Ngalahan Nggak Egois Mikil Yang Lain Juga Tapi Kadang Kagiri Juga Bisa Bodoh Amat Kayak Nggak Peduli Sama Omongan Orang Orang Aku Kayak Bangga Banget Guys Kok Bisa Ada Orang Begini Di Bercandain Nggak Marah Dimarahin Dikasih Tau Juga Nggak Marah Tapi Kita Juga Nggak Bisa Marah Sama Kagiri Kita Nggak Bisa Marah Sama Kagiri Karena Kayak Ya udah Kita Tau Kagiri Kayak Gitu Semua Semua Member Sesayang Itu Sama Kagiri Lagu Iya Orang Lagu Bagu 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 Terus Iya Sih Kagiri Juga Tipe Orang Yang Tau Gimana Cara Bikin Orang Tertarik Sama Dia Kalau Dari Sosmet Bener Bener Bisa Meng Inter 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 Aduh Itulah Bener Bener Bisa Mendefinisikan Dia Ya Apa Tipe 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 Cewek Yang Santai Kayak Gitu Dia tuh Orangnya Santai Karena Lulusan Psikologi Kan Makanya Suka Share Sesuatu Yang Tentang Daily Reminder Kayak Gitu Tentang Buku Terus Cara Ngetweetnya Cara Ngetiknya Kan Rapi Banget KGB Aku Suka Banget Gaya Ngetiknya KGB Rapi Tegas Tanda Bacanya Rapi Gak Berlebihan Tapi Bikin Orang Waktu Baca Tenang Gitu Interpretasi Ya itu Interpretasi Betul Menginterpretasikan Dirinya Dengan Baik Mpen Aduh Mpen Mpen Anaknya Ceria Astagfirullahaladzim Aku Kesel Banget Nih Udah Tiga Kali Bener Bener Mpen Itu Anaknya Ceria Tapi Di sisi lain Dia ada Dia dewasa Juga Terus Mpen Itu Misterius Anaknya Misterius Banget Kayak Orang Bisa ngeliatnya Kayak Gini Tapi Sebenernya Ada nih Sisi dia Yang Mungkin Gak bisa Semua Orang Liat Kayak Gitu Dia juga Suka Di atas Stage Fanny Itu Suka Banget Di atas Stage Makanya Dia Kalau Di stage Emang Kayak Sebagus Itu Karena Emang Dia Bener 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 Suka Di atas Stage Terus Bener Bener Suka Jadi Idol Gitu Ini lucu Anaknya Manja Sebenernya Dia Manja Banget Dia Kayak Orang Termanja Adik Engga Sih Sebenernya Aduh Gracia Juga Manja Gracia Mpen Mute Itu Manjanya Ampun Tidak Apakah Lucu O'Neal O'Neal Belum ya O'Neal 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 I like This O'Neal Yang pertama Kita sudah Tahu Jokes Dia Bener Bener Seperti Bapak Bapak Yang Itu Bener Bener Sangat Nyambung Dengan Dili Saya Gitu Ya Saya Tidak Suka Saya Tidak Suka Saya Suka Jokes Bapak Bapak Jokes Leceh Gitu Ini Menurut aku O'Neal Itu Hebat Terus Apa ya Itu Dia Asik Asik Anaknya Anaknya Juga Bukan Di stage Dia juga Bagus Maksudnya Dia juga Tipe Orang Yang Tau Kalau Orang Suka Sama Dia Karena Mungkin Jokes Jokes Nya Gitu Kan Yaudah Jadi Dia Terus Ngembangin Disitu Aja Tapi Gak Apa Itu Ini Tipe Siapa Lagi Siapa Shani Shani Gimana Guys Kalian Tulis sempurna 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 apa sih makasih kukira jujur semua orang kayaknya ngila kayak gitu deh jangan banget orang yang bisa melihat aku pertama kali terus bilang aku muslim mukanya Kristen Nebel mana dipanggilnya cici jadi kayak orang-orang ini muslim tapi ya gak salah karena memang aku ada keturunan Chinese juga jadi ya ya mungkin itu salah satu faktor mukaku terlihat Kristen Nebel jadi kadang tuh orang kalau ketemu aku gak gak nyangka kalau aku muslim gak tahu kalau aku muslim tapi memang mukaku gak sekelihatan itu ya aku layakkan sih ngiranya Kristen iya kak banyak kok yang ngira Kristen positive vibes ah masih sih terima kasih positif vibes banget oh makasih emang iya ya auranya buat betah asik buat betah gak tuh amin ya semoga betah tata pencici tajam mematikan emang iya ya aku tuh kadang kayak suka gak sadar gitu kalau ngeliatin orang kayak langsung gitu tetapan matanya Shani bikin apa bikin matikan aduh jangan dong tapi aku gak bermaksud seperti itu kok aku tidak bermaksud untuk menerkam ya atau kayak mengintimidasi atau julid gitu enggak ya emang mungkin cara ngeliatnya aja kayak gitu Cici menarik auranya itu loh thank you thank you gue mau kamsami emang aura saya tuh kayak gimana saya kayak bisa liat gitu yaudah gini-gini aja matamu bagus oh makasih kalau pas senyum tiba-tiba gak senyum itu ngeri banget emang iya aku aslinya kan dua orang bener temalekat hitam kadang senyum kadang enggak gak tau aja vibes kayaknya senior famous senior famous lucu-lucu sih person-person siapa lagi panggil mbak enggak pernah pernah kalau aku di Jogja dipanggil mbak sama keluarga-keluarga aku juga dipanggil mbak sama keluarga yang dari mama ya sama supaku aku raceh oh iya aku raceh banget kayak soalnya jadi sebenernya walaupun mungkin aku di luar terlihat dingin ya tapi sebenernya saya raceh jokesnya gak jelas karena gak bisa nge jokes jadi bisa ngetawain aja first impressionnya tinggi emang iya ya tinggi aku sekitar 166 167 deh sharing cara positive thinking selalu melihat sesuatu dari sisi positif seorang enggak juga enggak tahu enggak juga kadang aku juga masih mikir yang ini kok yang aneh bukan aneh sih tapi lebih ke realistis nah ya itu sekarang tuh aku mikirnya realistis realistis banget kemarin kesini makanya udah jarang udah gak pernah bahkan udah gak pernah over thinking karena udah mikirnya udah realistis aja realistis dan positif kakak 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 ebel emang iya terima kasih ya semangat kerjain tugas cara semangat kerjain tugas ya kerjain kalau memang kamu lagi pengen kerjain cuma kalau ngerjain sesuatu tapi terpaksa mending istirahat dulu nanti kalau pas emang udah lagi semangat pas fresh yaudah kerjain otomatis semangat kalau lagi capek semua ngerjain juga akan tetap capek tapi kalau emang udah udah apa namanya udah tau nih harus diselesain kapan ya diselesain bikin bikin apa ya namanya bikin deadline ya itu bikin deadline sendiri mbak aku padamu makasih mas aku juga padamu oh iya tadi kan sudah first impression terus setelah setelah tau aku gimana asik kepo kan apakah ada yang beda ataukah sama saja ataukah oh astaga emang iya gak bisa oleng itu dia itu dia jawaban utamanya terima kasih selamat ya sesuai ekspetasi astaga memang berekspetasi apa tentang aku yang takut langsung terkurung dia guys ya sebenarnya ada magnetnya sebenarnya pakai susuk guys kalian percaya gak kalau aku pakai susuk astagfirullah lagi masa ada yang bilang Shani astaga sudah 4 kali masa masa ada yang bilang Shani auranya kayak pakai susuk terus aku kayak lah gimana ya jangan pakai susuk aja gak tau buat apa juga gak tau gak mau mencari tau peletnya ampuh iya kan ya siap-siap aja deh oh ada tuh yang ngomong ada guys tapi aku lucu aja bacanya kayak oh iya bagus dong berarti kalau emang terlihat seperti memakai susuk iya gak sih pelet alami iya pelet alami berdoa sholat lagi pagi Sampai jumpa 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 Sampai jumpa